Intro Ya senang sekali anda masih bersama kami pemirsa di rumah dan dalam program tentu saja pasti bisa Bersama dengan saya Kanisa dan juga adik-adik dari SD Islam Anajah dan juga Bapak Wahyo dari Sekolah Viwa Bogor Nah tadi di segmen 1 kita sudah membahas beberapa soal Sebelum kita berlanjut pada soal berikutnya kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini Hai Ruben Kamu tau tidak aku habis pulang dari Kewitang loh Wah pasti enak ada apa saja disana Wah asik banget pokoknya disana banyak pedagang buku Kita juga dapat menemukan buku yang kita perlukan selain itu harganya murah-murah lagi Wah sepertinya enak ya perjalanan kamu ke Kewitang Bagaimana kalau kamu menulis laporannya dan mengirimkannya melalui email Baiklah kalau begitu saya akan mengirimkan laporan perjalanan saya ke Kewitang dan saya akan kirimkan melalui email Yaudah saya tunggu ya Saya naik Transjakarta karena alternatif ini merupakan cara termudah bagi saya untuk mencapai lokasi tersebut Sepanjang perjalanan saya melihat pemandangan khas kota Jakarta yakni kemacetan Sekitar satu jam kemudian saya telah berada di tengah-tengah hiruk pikuk suasana Kewitang Disana saya menemukan banyak sekali pedagang buku yang menawarkan bukunya dengan semangat Saya dengan mudah menemukan buku yang saya butuhkan dengan harga yang cukup murah Setelah melakukan tawar-menawar dengan si pemilik toko Setelah saya menemukan buku yang saya cari Saya segera pulang untuk menyesaikan tugas menulis makalah saya Iya kita saksikan bersawa-sawa tadi perjalanan ke Kewitang Pak Wahyo ya Kewitang untuk beli buku Iya Nah kalau kaitannya tadi dengan materi kita itu termasuk jenis laporan apa ya? Iya laporan perjalanan seperti tadi temannya yang satu yang lewat telepon tadi Telepon Meminta untuk teman yang putri tadi menuliskan perjalanannya nanti dikirim lewat email Begitu kemudian diceritakanlah itu perjalanan sewaktu ke Kewitang Naik Transjakarta melihat kemacetan ya Kemudian sampai di Kewitang Kemudian memilih buku yang dicari dan ternyata harganya murah Adik-adik di studio ada yang sudah pernah ke Kewitang? Belum pernah ya? Boleh dicoba nanti Boleh dicoba baik Bapak Wahyo silahkan bersiap untuk menyampaikan materi berikutnya Dan adik-adik di rumah Kanisa ingatkan bahwa adik-adik dapat bertanya secara langsung kepada kami di studio Melalui layanan telepon bebas pulsa di 0800-140-3046 Sudah siap Bapak Wahyo? Silahkan Sudah siap ya Kita lanjut kita ke soal nomor 7 ya Yang bacakan, Syifa dapat bacakan soalnya? Bacalah laporan berikut Pada hari Jumat 28 Juli 2017 SD Binanusa mengadakan lomba mendongeng Peserta lomba adalah siswa dan siswi kelas 5 dan 6 SD Binanusa Lomba dimulai pada pukul 8 Lomba berjalan dengan lancar Beberapa peserta lomba menunjukkan kemahiran luar biasa dalam mendongeng Dan membuat para siswa dan dewan guru terpaku Lomba berakhir pada pukul 13 Pemenang akan diumumkan saat upacara bendera Nah pertanyaannya dapat dibacakan Syifa? Isi cuplikan laporan tersebut adalah Pilihannya A. Aksi siswa mengikuti lomba B. Pengumuman lomba mendongeng C. Lomba mendongeng di SD Binanusa D. Waktu berakhirnya lomba mendongeng Nah coba dibaca kembali soalnya sambil ditimbang-timbang Ini pilihannya mirip-mirip nih ya Slide sebelumnya Iya Kita saksikan tadi Tentang perlombaan Tapi pilihan jawabannya tadi mirip-mirip ya Dapat kita lihat lagi pilihan jawabannya Nah Coba Kalau menurut adik-adik di studio Antara A, B, C atau D Mana yang paling tepat? C Aku C Wow C semua nih Semua nih C Bagaimana Pak Wahyo? Dan memang itu jawabannya ya Luar biasa kalian memahami apa poin dari sebuah bacaan itu Hal yang utama Pokok bahasan Itulah lomba mendongeng di SD Binanusa Itulah isi cuplikan laporan tersebut Iya Kita berlanjut ke soal berikutnya ya Kalian sudah paham Dan tadi juga harus teliti ya Walaupun informasi di pilihan A, B, dan D itu ada di teks Tapi kita ditanya gagasan utamanya ya Iya betul Betul Isinya Nah sekarang soal ke delapan bisa dibacakan oleh Fadil dengan suara yang kencang Bacalah laporan berikut Laporan pengamatan Objek Candi Borobudur Waktu Minggu 25 Juli 2017 Hasil pengamatan Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah Jawa Tengah Candi Borobudur merupakan candi peninggalan agama Buddha terbesar di dunia Luas area candi ini 123 x 123 meter persegi Di Candi Borobudur terdapat 504 patung Buddha 72 stupa terawang dan 1 stupa induk Candi Borobudur merupakan tempat suci dan tempat ziarah kaum Buddha Ada 3 bagian besar candi Buddha terbesar di dunia tersebut Yakni kamadatu, rupa datu, dan arupa datu Nah kira-kira pertanyaannya Silahkan Laporan tersebut berisi tentang A. Candi Borobudur merupakan objek wisata terkenal di dunia B. Setiap hari para wisatawan berbondong-bondong ke Candi Borobudur C. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia D. Di Candi Borobudur terdapat patung stupa terawang dan stupa induk Nah ditimbang-timbang dulu bagaimana adik-adik kira-kira A, B, C atau D? C. C. Luar biasa C semua ya adik-adik di rumah Baik kita lihat bersama Memang C jawabannya Di sana poin terbesarnya adalah sebagai Candi Buddha terbesar di dunia Dua kali disebutkan dalam bacaan tersebut, dalam paragraf tersebut Jadi hal tersebut dapat kita ketahui dari kutipan bahwa memang Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah Candi Borobudur merupakan candi peninggalan agama Buddha terbesar di dunia Pada paragraf itu disebutkan ini bagian awal dan bagian akhir disebutkan lagi sebagai Candi terbesar di dunia Paham ya adik-adik di studio ya Dan semoga adik-adik di rumah juga paham Kita lanjut pada soal berikutnya Soal nomor 9 bisa dipacakan oleh Nailah Baca laporan berikut Nama Renadia Safira Objek Benteng Van Denbus Waktu Minggu 15 Mei 2017 Hasil pengamatan Benteng Van Denbus terkenal dengan sebutan Benteng Pendem Benteng tersebut dikelilingi tanggul sehingga bangunannya tidak terlihat dari kejauhan Peninggalan Jawa Timur yang bersejarah tersebut berada di Kabupaten Ngawi Dan pertanyaannya Isi laporan tersebut adalah A. Jawa Timur memiliki sebuah benteng yang bagus B. Benteng Van Denbus berada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur C. Van Denbus nama bangunan merupai benteng Benteng yang dikelilingi tanggul tidak terlihat dari jauh Nah, coba ditimbang-timbang Jawabannya Flora, pilih jawaban apa? B. Yang B Nailah? B B Rafi? B Oke Sudah menjawab ya Itulah jawabannya Jadi, poinnya ada di paragraf tadi Bahwa benteng tersebut dikelilingi tanggul sehingga bangunan tidak terlihat dari kejauhan Peninggalan Jawa Timur yang bersejarah tersebut berada di Kabupaten Ngawi Seperti itu Jadi, itulah benteng Van Denbus ada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Seperti itu, itu poin utamanya Iya, jadi poin utamanya bisa berada baik di awal, di tengah, dan ini di akhir ya Betul Nah, kita lanjut pada soal berikutnya Rafi terlihat sudah bersiap nih untuk membacakan Silahkan Bacalah raporan berikut Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional SD Tunas Bangsa Akan mengadakan pekan olahraga dan seni kegiatan Borsani diselenggarakan pada 14-18 Juni 2017 Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai lomba Seperti lomba, gerak jalan sehat, tenis meja, futsal, menyanyi, dan menari Nah, pertanyaannya Isi laporan tersebut adalah A. Kegiatan aneka lomba pekan olahraga dan seni di SD Tunas Bangsa B. Peringatan Hari Pendidikan Nasional di SD Tunas Bangsa C. Kegiatan Porsani diisi dengan perlombaan D. Pelaksanaan Porsani pada tanggal 14-18 Juni 2017 Jawabannya B Yang lain apa ada yang berbeda? B. B juga B semua Sudah terjawab ya Itu poin utamanya bahwa mereka melakukan porsani Mengadakan porsani untuk peringatan Hari Pendidikan Nasional ya Di SD Tunas Bangsa tersebut Kutipan laporan tersebut berisi tentang memperingati Hari Pendidikan Nasional di SD Tunas Bangsa Hal itu menjadi tujuan utama Sedangkan acaranya aneka lomba, olahraga, dan juga seni Iya Kalau di SD Islam Anaja Suka mengadakan porsani juga? Iya Wow Nah kita lanjut pada soal berikutnya Bapak Wahyo Kita persilahkan flora untuk bisa membacakan Bacalah laporan berikut Lomba cerdas cermat dimulai pukul 9 di balai desa Lomba berjalan dengan lancar Peserta menunjukkan kebolehan mereka Angka demi angka diperoleh para peserta Lomba berakhir pukul 15 atau pukul 3 Lomba dimenangkan oleh SD Nusantara Oke silahkan cermati dulu bacaannya Mungkin dibaca dua kali Baik bisa dibaca kembali oleh Syifa Bacalah laporan berikut Lomba cerdas cermat dimulai pukul 9 di balai desa Lomba berjalan dengan lancar Peserta menunjukkan kebolehan mereka Angka demi angka diperoleh para peserta Lomba berakhir pada pukul 15 Lomba dimenangkan oleh SD Nusantara Baik dan pertanyaannya adalah Pertanyaannya apa ya Silahkan Syifa Isi laporan tersebut adalah A. Lomba mengarang B. Kejuaraan di balai desa C. Lomba cerdas cermat D. Pemenang lomba Nah Tentunya jawabannya Jawabannya apa? C C Yang lain sama semua? Sama Adik-adik di rumah? Mungkin juga sama ya? C Apa betul Bapak Wahyu? Oke Memang itu jawabannya Lomba cerdas cermat ya? Iya Jadi tadi laporan tersebut Ada segala sesuatu yang dilaporkan Dari sebagai hasil dari suatu pengamatan Kegiatan ataupun penelitian Tadi itu adalah hasil dari kegiatannya Kutipan tersebut berisi tentang Lomba cerdas cermat di balai desa Nah Diingatkan untuk adik-adik di rumah Dapat bertanya secara langsung kepada kami Melalui layanan telepon bebas pulsa Di 0800-140-3046 Kita bersiap untuk soal berikutnya Iya Siapa yang mau bacakan sekarang? Fadhil mau bacakan? Iya silahkan Bacalah laporan berikut Laporan pengamatan Lokasi Bengkel karya jasa Hasil Bengkel karya jasa Mempekerjakan tiga orang montir Ketiganya memiliki keahlian yang berbeda-beda Ada ahli di bidang mesin Ahli memperbaiki badan mobil Dan ahli mengenai ban Baik Perhatikan lagi ya Bengkel karya jasa ini mempekerjakan tiga orang montir Ketiganya memiliki keahlian yang berbeda-beda Ada ahli di bidang mesin Ahli memperbaiki badan mobil Dan ahli mengenai ban Kemudian kita lihat pilihannya ya Pertanyaannya dan pilihannya Silahkan Fadhil Laporan yang sesuai dengan data tersebut adalah A. Bengkel itu namanya karya jaya Pemilik bengkel khusus mobil itu adalah Iskandar Iskandar mempekerjakan enam orang montir di bengkelnya B. Bengkel itu namanya karya jasa Bengkel tersebut terletak di tepi danau Ada tiga orang montir bekerja di bengkel tersebut Dan semuanya mempunyai keahlian yang sama C. Bengkel karya jasa terletak di tepi danau Pemiliknya bernama Iskandar Ia mekerjakan enam orang montir di bengkel tersebut Mereka adalah pekerja yang ramah D. Bengkel karya jasa mempekerjakan tiga orang montir Setiap montir memiliki keahlian yang berbeda-beda Ada ahli mesin memperbaiki badan mobil Dan ahli ban Nah, kalau ini kebalikannya Kita dapat informasi Lalu pilihannya adalah membuat laporannya ya Bapak Wahil Kira-kira menurut adik-adik di studio Jawabannya yang mana? D Itu jawabannya Sesuai dengan apa yang ada dalam isi laporan tersebut Memang karyawannya hanya tiga orang Nama perusahaannya karya jasa Kemudian dari tiga orang montir tersebut Masing-masing mempunyai keahlian yang berbeda-beda Jadi harus teliti ya Karena di A, B, dan C mirip Tapi ternyata informasinya ada yang salah-salah ya Bukan karena panjang Jawaban itu benar Itu harus perhatikan Iya, baik Nah, kalau tips-tipsnya tadi Untuk selain harus teliti membaca Ada tips apa lagi Pak? Agar bisa ucap dengan tepat Perhatikan kata-kata kuncinya Ya, kata-kata kuncinya adalah kata-kata yang sering digunakan Gugunakan Gugunakan Tertulis di situ Atau misalnya tadi kata terlihat Berarti itu mengamati Kemudian kata perjalanan, perjalanan, perjalanan Kemudian laporan kegiatan Yang pada laporan kegiatan Pesertanya itu banyak orang Dan yang melaporkan adalah Guru Atau dari kalian Memerinci kegiatan tersebut Mengenai letak Kemudian peserta Kemudian hadiahnya berapa Teknis-teknis yang lain Ya, kemudian sampai akhir Siapa juaranya Jadi kalian melaporkan sebuah kegiatan Kalau kalian misalnya melaporkan kegiatan 17 Agustus Pada acara 17 Agustus tersebut Ada lomba apa saja Kemudian kriterinya apa saja Apakah ada pemberian hadiah atau tidak Dilaporkan semuanya itu Sebagai sebuah laporan kegiatan 17 Agustus Adik-adik di studio ada yang mau bertanya? Tidak, Bapak Wahyu dapat duduk terlebih dahulu Baik, dan pemirsa di rumah Jangan kemana-mana Karena setelah ini masih ada satu segmen lagi Biasaan bersama kami dalam Pasti Bisa Saksikan televisi edukasi Televisi akun santun dan mencerdaskan Saksikan televisi akun santun dan mencerdaskan